Intro Sekretaris Daerah Kota Cerbon sekaligus Ketua Harian Satkes COVID-19 Agus Mulyadi mengumumkan hasil asesmen Kemen Dagri dan Kemenkes Kota Cerbon saat ini memasuki kategori PPKM level 2. Penurunan PPKM ini setelah Kota Cerbon bertahap cukup lama di level 3 bahkan beberapa waktu berada di level 4. Sekretaris Daerah Kota Cerbon menjelaskan berdasarkan proses asesmen yang dilakukan sebenarnya sejumlah indikator menunjukkan Kota Cerbon bisa masuk level 1 seperti testing dan treatment yang sudah memadai. Namun karena tracing masih belum memenuhi, masuk kategori sedang sehingga Kota Cerbon saat ini masih berada di level 2. Penurunan level ini merupakan berkah terutama di bulan puasa ini karena keleluasaan untuk lakukan ibadah di bulan puasa termasuk tarawi dan tadarus di masjid. Jadi, untuk Kota Cerbon berdasarkan Imendagri nomor 20 tahun 2022 itu masuk dalam kategori level asesmen tingkat 2. Lama setiap 2. Kemarin kita cukup lama di level 3 dan alhamdulillah untuk periode ini bisa turun ke level 2. Sebetulnya dari beberapa indikator kita harusnya bisa masuk level 1. tapi karena tracing kita masih belum memenuhi baru sedang sedangkan untuk testing dan treatment sudah memadai tapi karena ada satu indikator tracingnya masih sedang sehingga kita masih di level 2. Sementara itu, Sekda meminta agar prokes tetap dilakukan dan tidak kendor. Warga diminta tidak lupa menggunakan masker dalam melakukan kegiatan dan setelah itu agar vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan ketiga tidak diabaikan masyarakat.